Sub indo by broth3rmax 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 Pasti dong identik dengan Pak Jokowi kan? Yes Masih lah ada rangkaian Yes Persaudaraan Ya tidak dalam posisi persaudaraan Tapi kita sangat deket Oh deket Sangat apa ya Yang deket itu sebarang Iya Deket ya Sangat deket Sangat support Saya dilus-lus sebagai orang Jawa Wala Kalau bahasa Jawa dilus-lus itu apa? Ya Pokoknya disayang lah Disayang Gitu Nah Kalau sekarang itu kan Kalau kemarin Walaupun orang yang bikin loh Mas Yes Orang bikin Orang menciptakan Dibikin dua kubu nih Walaupun Mas bukan politisi Pengusaha Tapi hari ini kan orang sudah liatnya politik Hari ini ya Orang liatnya politik Karena sudah diluk-lukan Mulai jadi tokoh politik sekarang Yang mana ya? Oh dari mulai gerobokan Oh Dari mulai gerobokan itu Melahirkan sentimen politik Sentimen politik Sentimennya positif Tidak negatif Sentimen politik Mulai diluk-lukan Ini cocoknya jadi gubernur jateng Gitu loh Langsung gitu sekarang Mas sendiri ada gak ras itu? Kalau sentimen politik kan persepsi Kalau saya kan Domain saya pengusaha Domain saya Dunia saya itu Dunia produktif Dunia kebaikan Ya sekarang itu kan pengusaha biasa Ya ini mungkin Sekarang banyak pengusaha yang jadi politis Pengusaha luar biasa Oh jadi yang tidak masuk ke dunia politik Pokoknya jadi gubernur jateng gak deh Kalau presiden boleh Gak minat dari gubernur jateng Ganti mas ganjar Minatnya jadi presiden Ingat loh Minatnya jadi presiden Orang dari Solo memang turunan jadi presiden Amin Nah Kalau dalam persepsi politik kan Selalu loh Dikategorikan hari ini kan Selalu ada Kardun Ada cebong Selalu begitulah Yang dibuat-dibuat kan Yes Sehingga Kardun dan cebong itu Seolah-olah mau diterusin Sampai 2024 Seolah-olah ya Walaupun saya Jujur aja gak setuju Seolah 2024 Nah kemudian Lahirlah dua tahun Oh Ada Mas Anies Yang sering orang didorong-dorong Representasi Kadun Ada Pak Ganjar Yang sering didorong-dorong Reputasi cebong Bisa jadi Mas Anies Dan Pak Ganjarnya gak ada urusan Dengan itu semua Itu kan Biasa Tim Hore Yang membuat itu Ini yang saya malah jadi bing Kalau dari Dekat-dekat kan Pasti dong Jateng deketnya Ke Mas Ganjar Sama-sama Jawa Tengah Ya kan Kemudian Kalau dari garis politik Kan jelas dong Walaupun tidak berpolitik Pastikan Vilar utamanya Pak Jokowi Ya kan Vilar utamanya minimal Untuk daerah Batu Nunggal deh Atau Jawa Barat Nah Pertanyaannya Hari ini rame Mas Joko Jadi sponsor Formula Saya aja Bacanya mau pingsan Kok bisa Ini gimana ceritanya Ya ceritanya sederhana Dan sesuai dengan tagline kita Jangan takut berbuat baik Jadi ceritanya sederhana Sesuai dengan tagline kita Jangan takut berbuat baik Apa jadi sponsor Formula E Berbuat baik? Oh iya Kalau bikin jalan Iya Kalau bikin masjid Iya Iya kan Kalau bikin rumah anak yatim Iya Nah ini sponsor Formula E Yang orang itu sudah menjadi kutub Buah ini Sarana untuk Mas Anies Jalan presiden Pasti begitu dong Persepsi orang Iya persepsi orang Ya tapi kita punya pendapat kan boleh Punya keyakinan kan boleh Menurut saya sih bukan punya pendapat Punya pendapatan Punya pendapatan Punya pendapatan Sehingga bisa ikut jadi sponsor Gimana maksud Jadi begini Formula E ini Menurut saya Hal yang bagus Terus karena membawa nama Bangsa Nama negara Semuanya Saya itu senang Menghargai orang Jadi Di sana itu Tantangannya kan Dasar Dan pada akhirnya Mereka mampu Membukan bahwa itu Terlaksana Dan saya mengapresiasi Itu Seperti yang pernah saya sampaikan Mbak Puan Bangun ini Karena itu Di luar tuh Voxy nya Ibaratnya Bapuan Bangsa Roni Itu kan Bapuan Iya Bapuan Bangun apa Memikirkan Dan meresmikan Air bersih Di Wonogiri Oh Mbak Puan itu Membangun Walaupun bukan Topak Sidiya kan Dia bawa aspirasi Warga Untuk bangun Sarana Air bersih Di Wonogiri 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 daerah kering Ya kering Purwodadi juga daerah kering Purwodadi kering Jawa Tengah itu Sebagian besar Daerah kering Karena kering Sungguh banyak Yang bekerja Daerah sini Nyari air Di sini Banyak Yes Termasuk emas Nah itu daerah kering Bapuan bangun di situ Iya Apresiasi juga Apresiasi juga Sekarang Pak Anies Bikin formula E Ini Apresiasi juga Kok kayak Bareng gini loh Oh Enggak Enggak Saya ini kan Reporter merangkap politisi Kok kayak Pertama Puji Mbak Puan Bikin 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 Sarana Air Rusi Di Wonogiri Yang kedua Puji Mbak Anies Mas Anies Bikin Ajang internasional Yang membuat Nama negara Kemarin duduk bareng Selfie Iya Ada kaitannya Apa sponsor utama juga Ini pasangan Ini bajunya Kalau ini Orang udah tau Bajunya ini juga Udah tau Apa itu jelasin loh Tentunya orang gak tau Karena Keluarga Solo Pasti tau Jadi Saya Dunia-dunia melitar Itu kan juga Ada yang namanya Penghargaan-penghargaan Ketika orang melakukan Di luar Kemampuannya Dan saya Menghargai itu Dan saya Saya senang melihat orang Menghargai orang Yang Do something Bukan akan Perusahaan Dan Kaitannya Formula E Saya gak pernah menyebut Nama siapapun Kecuali Bang Sahroni Sebagai ketua panitia Seperti itu Jadi fokusnya Karena Bang Sahroni Ketua panitia Kebetulan Kenal baik Jadi Jadi Sebagai orang muda Dia Dengan Segala Apa ya Kapasitas Kemampuannya Jaringannya Dia bisa Flight betul Dan Terhasil Itu Harus kita Hargai Formula E juga Itu adalah Masa depan kita Karena Menggunakan Listrik Energi fosil Kita akan Habis pada saatnya Dan ini Hari ini Dan ke depan Harus berpikir Dan Menyiap Menyongsong Energi Terbarukan Kira-kira itu Penghargaan Minimal Tiga itu Tapi Kalau Saya juga Enggak boleh Pura-pura Enggak tahu Bahwa disana Ada sesuatu Tetapi Ketika kebaikan Ya harus kita Tapi Ada sebuah Kebaikan Jadi Taruhlah Pada saatnya Dahulu Itu Secara politis Saya pastinya Ada di Kosong satu Ini kan jempol Ini jempol Kosong satu Tetap kosong satu Sampai kapanpun Kosong satu Pada saat kita Melihat kebaikan Yang dilakukan Siapapun Taruhlah Ada yang Kan itu dahulu Pada ruasa Posisi Pimpres itu Ya kita Tetap Kita Hargai Karena Kita harus adil Kan sila Pada sila Salah satunya Keadilan Pokoknya Persoalan Formula E Saya kenalnya Sama Pak Sahroni Pak Mas Sahroni Sebagai orang muda Berani Menjadi ketua Panitia penyelenggara Event besar Internasional Dan Dari sisi Infrastruktur Banyak orang Yang meragukan Itu kan Enggak mungkin Ini rawa-rawa Dibangun Menjadi Areal balapan Mobil Masa depan Mobil Listrik Formula E Bang Sahroni Kan Udah Sahroni Itu Keimbangannya 11-12 Sama kita Karena Dia juga bisa Membangun Sirkuit Dalam waktu Yang relatif Cepat Saya Pernah Membangun Jalanan Yang relatif Cepat Urusannya Ini urusan Jalanan Urusan Jalanan Jadi Bang Sahroni Ini Bisa Membangun Areal Balapan Mobil Listrik Formula E Dengan Waktu Cepat Orang Meragukan Semua orang Ngomong Gak Mungkin Gak Mungkin Ternyata Jadi Mungkin Dan Jadi Kenyataan Dan Mas Joko Ini Juga Bisa Bangun Jalan Dengan Cepat Sehingga Lebaran Bisa Digunakan Tapi Urusan Kaitan Gak Ada Ya Dikonstruksi Itu Dulu Jauh Dulu Ya Kan Nih Kan Tadi Udah Ngomong Bahwa Gak Gak Ada Urusan Formula E Itu Mengangkat Popularitas Mengangkat Elektabilitas Terhadap Mas Anies Sehingga Kita jadi sponsor Gak Ada kaitan Dengan Bahwa Dampak Dari Formula Itu Akan Mendukung Popularitas Dan Elektabilitas Ya Itu Kan Pasti Ya Kan Presiden Juga Hadir Mendukung Juga Lupa Pak Presiden Juga Hadir Berarti Mendukung Mendukung Tuh Pak Presiden Juga Hadir Berarti Mendukung Secara event Secara event Urusan Politik Saya Gak Pernah Mau Masuk Ketan Jadi Urusan Politik Nanti 2024 Aja Orang Pasangannya Belum Ada Siapa Yang Nyalon Siapa Tahu Mas Joko Kita Tahu Amin Kecuali Bu Mega Bilang Mas Joko Jalan Ya itu Sehat Selalu Bu Mega Jadi Belum Apa-apa Pasangan Aja Belum Ribu Tapi Setiap Kebaikan Hormati Sebagai Kebaikan Karena Itu Membawa Nama Bangsa Udahlah Urusan Politik Itu Urusan Hal Yang Berbeda Kita Pisahkan Antara Kepentingan Bangsa Dengan Urusan Politik Jadi Tadinya Kita Mikir Juga Kan Pasti Kalau Pak Jokowi Negarawan Yang Unggul Yang Ulung Tapi Para Pendukung Kita Ikutin Sikap Negarawan Para Pendukung Mas Joko Ada Yang Begitu Wah Banyak Banyak Saya Oh Ini Apa Apa An Jadi Yang Saya Sampaikan Adalah Di Media Mainstream Ketika Ada Yang Lain Lain Ya Namanya Dunia Ini Kan Tidak Dalam Posisi Dikendalikan Melalui Siapapun Apalagi Saya Saya Aja Nggak Ngerti Tiba-tiba Dikirimin Tiba-tiba Begini Ya Mau Protes Gimana Tapi Satu Hal Terlepas Ada Excess Negatif Ini Adalah Memang Nawaitu Saya Kampanye Kebaik Orang berbuat baik harus kita dukung Yes Lagunya Bimbo Apa itu Berbuat baik Janganlah Ditunda-tunda Waaah Kalau menyumbang Janganlah Dinanti-nanti Dan ketika Kita membangun Jalan Itu kan Nggak ada yang Protes Nanti Yang lewat Warga Pendukung Politik Siapa Agamanya Apa Sukunya Apa Nggak ada Nggak ada Begitu Nggak ada Jadi mengalir Saja Begitu lewat Wah Ini jalannya Mas Joko Nggak mau Nggak ada Nggak ada Bahkan Semalam Saya teleponan Sama kakak saya Ya Biasakan Ke kakak Selalu Saya Silaturan Pertelpon Gimana Aduh Ini Banyak Suka Tiba-tiba berhenti Di depan Selvi Di depan rumah Itu Kalau lewat sini Pada nengok Ke kiri Berarti doain Itu Itu yang penting Indonesia ini Jangan terus ribut Oleh urusan Ini Ngerjain Ini Akan berdampak Pada dia Jangan Apa yang Dia kerjakan Kalau membawa Nama bangsa Yuk dukung Persoalan Nanti Ada dampak Atau tidak Pada Orang itu Tergantung Niatnya Berani Melakukan Itu juga Nggak beresiko Resikonya Coba Kalau Sirkuitnya Nggak selesai Iya Pasti dihabisin Setiap orang Punya gagasan Besar Ada dua Resiko Keberhasilan Dan kegagalan Dan formula E relatif Berhasil Pokoknya Kita Pandah hasil Aja deh Keadilan Jadi Jangan sampai Secara Keperjian Kita Membuat Berlaku Tidak adil Dalam persep Islam Begitu Kebencian Membuat Berlaku Tidak adil Jangan sampai Kebencian Membuat Berlaku Tidak adil Misalkan Kak Riri Nggak suka Sama saya Saya Ngacuin Ijin Di Perwakarta Saya Saya Sudah Nggak Ijin Mas Saya Emang Autodefair Nggak Dulu Saya Ngan Ijin Atau Dimana Itu Nggak Boleh Juga Tapi Lebih Inilah Lebih Praktisnya Setelah Hidup Ada Kematian Dan Kematian Itu Bisa Kapan Saja Jangan Sampai Kita Dalam Posisi Tidak Bagus Hatinya Pikirannya Bahkan Rezekinya Mati Nah Yang Paling Utama Gini Mas Kutub media Sosial Mas Kutub di Masyarakat Jadi Gini Yang Merasa Cebong Jangan Menganggap Apapun Yang Dilakukan Oleh Cebong Itu Benar Yang Merasa Kardun Gitu Loh Apapun Yang Dilakukan Kardun Itu Dibela Nggak Boleh Juga Karena Itu Menutup Sikap Objektif Hidup Walaupun Satu Kubu Kalau Salah Ya Salah Walaupun Beda Kubu Kalau Benar Ya Benerin Ya Itu Poli Karena Yang Satu Kan Selalu Isunya Agama Yang Satu Isunya Pancasila Pancasila Ngajarin Keadilan Agama Juga Sama Lebih Dari Itu Ngajarin Tenggang Rasa Ngajarin Menghormati Orang Jangan Jangan Nanti Jadi Ribut Nanti Yang Satu Nggak Juga Ber Sampai Begitu Pesan Moral Dari Mas Joko Suranto Wong So Jadi Insyaallah Kita Ini Adalah Pancasila Dengan Pertakwa Kepada Allah Sebab Ta'ala Yaitu Apa Setiap Langkah Kira Adalah Niatnya Kebaikan Setiap Persahabatan Ketujuan Setiap Silaturah Mito Harus Membawa Jadi Persoalan Mendukung Formula E Tidak Menjadi Otomatis Menjadi Dukungan Politik Tidak Ada Kaitannya Wah Itu Yang Penting Tidak Menjadi Otomatis Bahwa Mas Joko Ini Berarti Suvot Untuk Kedepan Jadi Presiden Enggak Ya Kalau Bumeganya Perintahnya Begitu Bismillah Siap Lalu Bumega Soalnya Pikirannya Orang Gini Mas Pikiran Orang Itu Mas Joko Lagi Dukung Mas Anies Ini Persiapan Ini Pertanyaannya Tapi Pak Jokowi Hadir Juga Disitu Dan Kita Meyakini Pak Jokowi Betul Kemegarawannya Itu Ada Dan Biasanya Kita Dipanggil Jadi Mas Joko Menjadi Sponsor Formula E Karena Itu Event Untuk Nama Baik Negara Nama Baik Bangsa Dan Event Nama Baik Bangsa Itu Dibuktikan Dengan Kehadirannya Kepala Negara Kepala Negara Tidak ada Problem Tapi Karena Dianggap Ada Problem Viralnya Itu Saya Lihat Kemarin Semua Google Isinya Mas Joko Senurut Tokoh Indonesia Kalah Mas Joko Ada Kawan Kita Yang Berkecil Mudimudia Eh Kan Kalau Suka Makas Mas CS Ini Dari Lebaran Sampai Sekarang CS Nongkrong Terus Loh Foto CS Tukan Kalau Di Sunda Jalmi Saleh Oh Jalmi Saleh Tinggal Pakai Ini Ada Relevansinya Juga Sama Jakarta Jalmi Saleh Bukan Kalau itu Jalmi Saleh Ya udah Jelas Ada Relevansinya Juga Manis Jakarta Bikin Jis Wah Ada S Juga Maka Saya Dari Tahad Bikin Dari Joko Indonesia Suranto Pokoknya Kalau Sekarang Sih Sederhana Saya Pengen Hanya Menjadi Orang Biasa Saja Orang Baik Baik Saja Yang Bisa Buat Baik Yang Bisa Bermanfaat Kebaikan yang bisa menjaga Amalah yang ada ini Dan sisanya Allah yang menentukan Iya Tapi kalau sisanya Allah yang menentukan Kalau ditentukan suatu saat jadi menteri perumahan Kan bisa bangunin Rumah-rumah untuk orang miskin Mas gratis dimana-mana dengan kualitas baik Ya ini buat calon presiden Yang ada Karena Kang Deddy Menyentil itu dunia saya Saya bisa berbicara banyak Orang Indonesia yang membutuhkan rumah itu 15 juta Ini penting nih Buat presiden ke depan Dan efek dari pembangunan 15 juta itu Minimalnya 20 juta pekerja Properti itu menyangkut 174 industri lainnya Ada kusen, ada kaca Ada batu, ada kerami Semuanya itu mengutipannya dasar Jadi kalau ke depan Bahkan Singapura itu Untuk pemukiman Itu diurusi oleh Perdana Menteri Iya Jadi sangat dasar Pak Jokowi juga mengatakan 18 PDP itu pengaruhnya dari industri properti Jadi Disana ada padat karya Disana ada padat modal juga Pokoknya ada pilih mas Semuanya itu sama Ada tukang kembok, ada tukang aduk mas Tukang preman juga banyak disana Gimana gitu loh Karena properti itu Ijin sosialisasinya itu dari RT, RW, Lura Habis itu izin jalan lewat aparat Ini itu Kebahagiaan lah Semuanya kebaikan Dan ya oke-oke saja gitu loh Kita biasa menghadapi itu Dan kita niatkan bersodakoh saja Dan itu saya kan Tiap hari Di kampung ya Di lumbur pangkuan kan Terlalu ada yang kerja Minimal 20 orang Apa saja saya kerja Yang penting Orang di kampung saya itu Tukang kemboknya Nggak kemana-mana Dan memang itu jalan betul Bahkan secara ekonomi Sebenarnya Orang-orang desa itu Rumahnya bagus-bagus Karena dua teori mas Nah karena seorang pertanian Jadi Pas musim Tanam Mereka selesai itu Persiapan pematangan lahan Sampai nanam Mereka pergi mas Ya pergi Kerja di propertinya Mas Joko Nanti pas musim panen Dia balik Dia istirahat dulu Satu bulan Berangkat lagi Jadi yang di rumah itu Selama ditinggalin Nggak ngeluarin duit Karena dia hidup Dari pertanian itu Nah duitnya ini Yang dibawa pulang utuh Sehingga bisa bangun rumah Tapi ada juga tetangga saya Yang nakal mas Ini asli tukang tembak Asli bener Itu punya teori Setiap pulang kerja Dari proyek Datang ke rumah Pasti nggak buat duit Ngakunya pasti Ngakunya kecopetan Padahal Itu duitnya Habis sama pacaran Dengan tukang warung Itu efek Itu pasti begitu Seringnya begitu Kenapa ketika mau simpanan Kita seringnya juga Ada kesulitan juga Untuk mendapatkan tukang Tapi lebih Bikin senyum kita juga Adalah Tukang-tukang itu Rumahnya itu Barang-barangnya Terbuat Seperti di proyek Jadi Dia bikin rumah Nah barang-barangnya itu Persis yang ada di proyek Mungkin ada kayu sepotong Dia bawa Terus ada kaca Potongan dia bawa Terus kemudian Ada semen yang dikumpul-kumpulin Ya di bawah Itu rasa memilikinya tinggi Mas Iya Kita harus mengikuti itu Mengakomodasi itu Jangan keikhlasan tingkat tinggi Iya Rasa memilikinya tinggi Jadi sama perusahaan Yang Mas miliki itu Dia sangat memiliki Rasa yang tinggi Sehingga dia tidak mau Barang itu terletak Dimana saja Lebih baik Dipasang di rumahnya Yang jelas Ya kan Bahwa Formula E Sudah berjalan Dan sudah sukses Kita syukuri Kita ikut senang Kita ikut senang Indonesia Menjadi tuan rumah Ajang balapan Mobil listrik Internasional Internasional Dan ke depan Pasti ada sirkuit lagi Sirkuit lagi Sirkuit lagi Ada Formula E Sama dengan Mandalika Nanti Berbagai event internasional Ada di situ Sehingga Indonesia Punya dua Punya Mandalika Dan punya Formula E Anjur Dan semuanya Milik Indonesia Bukan milik perorangan Dan Mungkin itu Yang namanya Ajang spot Ajang event Itu Event olahraga Itu mengajari kita Bersaing Iya Fight Betul iya Bahkan Ya saling menelikum Tapi terbuka Rule nya ada Saling menelikum Ya yang saling menelikum Itu memang Balapan motor Terbuka sama mobil Tapi begitu selesai Naik podium Yang menangkasih Selamat Yang kalah Ngasih tepuk tangan Bedanya Sehingga apa Itulah yang harus Dijalankan di Indonesia Sehingga setelah Pilpres Itu ya semua Memberi selamat Semua yang mendukung Ketemu lima tahun lagi Seserhana itu sebenarnya Rumah cik Berpikir baik Berbuat baik Gedaanya Kalau podiumnya Di luar negeri Di Ilofa Kosok-kosok-kosok Pakai Alkohol Oh iya Di Indonesia Enggak Jangan Jangan sampai Kita ribut Melarang Alkohol Karena membuat mabuk Yang melarangnya Tiap hari mabuk Saling menjelekan Dan saling menjegal Dia tidak minum Dia sudah mabuk Anti 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 Alkohol Tapi setiap hari Kepikirannya Di huni oleh alkohol Ya Ibaratnya Kang Deddy lah Kang Deddy selalu Diisukan sebagai Sekte Sundais Atau Wiwitan Tapi Kang Deddy Sholat Menjadi ketua DKF Datang ke sini juga Tidak meninggalkan sholat Artinya Ayolah tinggalkan itu semuanya Anak-anak kita Itu harus mendapatkan contoh Berkomunikasi yang baik Mungkin juga berdagang yang baik Mungkin juga berpolitik yang baik Bahkan juga bersosial media yang baik Tapi memang kalau urusan meninggalkan mas Memang sholat itu Tidak bisa ditinggalkan mas Karena sholat itu bukan pacar Dan sholat bukan mantan Senyum Habis pada tegang terus Iya Pokoknya Mas Joko nih Menjadi fenomena Dalam media sosial Dan media mainstream Indonesia Dari mulai bangun jalan Di gerobukan Sampai menjadi sponsor Formula Formula E Dan orang jadi Pusing Bingung Menebak-nebak Kok King solo Jadi sponsor Formula E Semuanya dilakukan Karena spirit kebangsaan Spirit Hati nurani Bahwa siapapun yang berbuat kebaikan Ini beri ini Harus didukung Dan itu dibuktikan Pak Jokowi sendiri Hadir di ajang Ya Sudahlah Mari kita politik Berbuat kebaikan Jangan berbuat hujatan Agar semuanya bermanfaat Bagi banyak orang Jadi nanti yang politisi-politisi itu Udah tiap hari Daripada ribut Bangun jalan aja Langsung viral Langsung aja Ada penghargaan Setiap politik sih Bangun jalan Tapi ini harus dicatat juga Kalau di dunia bule itu Ada hitrik Ternyata Tanpa saya dari-dari Walaupun saya enggak tahu lagi Saya teringat lagi Nanti mau Sudah bikin jalan di mana Saya itu ternyata Sudah bikin Tiga jalan Oh tiga jalan Dan dicor semuanya Dicor Satu Si Calengka Dua Kemudian Si Lengkrang Yang ketiga Di Gerobokan Jadi Si Calengka Si Lengkrang Gerobokan Si Calengka Si Lengkrang Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Gerobokan Kabupaten Gerobokan Jawa Tengah Dan dasarnya nih Sekarang orang Jawa Tengah Bangga dengan Jawa Tengahnya Orang Gerobokan Apalagi Orang Indonesia juga Bangga dengan kebaikan Orang Indonesia Dan orang baik ini Sangat banyak Cuma di Indonesia Yang baik-baik Jalan jadi berita Yang jelek-jelek Pasti jadi berita Tapi sekarang Berita bangun jalan Menjadi berita kebaikan Meskipun memang Dari bangun jalan itu Ada barjet Yang terkurangi Yaitu untuk beli kaos kaki Ini bukan Karena kebiasaan Oke terima kasih Pokoknya pagi-pagi Udah asik Ketemu sama Mas Joko Dan Istri Dari Batu Nunggal Ini penting Batu Nunggal itu Adalah batu Yang sudah bersenyawa Batu yang Manunggal Sudah Disitu Sudah Kalau sudah Manunggal itu Ya Mas Sudah Manunggal Gak ada lagi Keterpisahan Antara dirinya Dengan Indonesia Siapapun yang berbuat baik Seperti dulu Jangan takut berbuat baik Sebarkan kebaikan Untuk negeri ini Kebaikannya Tak ada kaitan dengan politik Karena bagi dia Politik yang paling utama adalah Rakyat Indonesia Harus punya rumah Justru menjadi kebaikan Di dalam berpolitik Iya Oke Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.